Kami ajak Anda kembali untuk melihat laporan terkini dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah karena kami menerima informasi Flight Data Recorder atau FDR yang merupakan bagian dari black box saat ini sudah sampai ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah seperti yang disampaikan oleh pihak berwenang sebelumnya yang menyatakan bahwa FDR ini akan disimpan di sebuah kotak yang diisi air laut kemudian nanti akan diganti air tawar ini upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya proses karat sehingga dalam FDR ini nanti akan dianalisis atau akan tetap bisa dianalisis oleh KNKT yang memiliki wawonan untuk menganalisanya sehingga bisa ditemukan atau diketahui penyebab dari jatuhnya pesawat Eresia QZ8501 FDR ini merupakan salah satu bagian dari black box sehingga penyebab atau salah satu yang menjadi alat untuk mencari penyebab jatuhnya pesawat Eresia adalah black box yang berisi dari FDR dan juga CVR CVR sendiri adalah cockpit voice recorder sementara yang Anda saksikan ini pemirsa adalah FDR atau flight data recorder yang memang sudah berhasil ditemukan terlebih dahulu dan diangkat terlebih dahulu sementara CVR sendiri saat ini masih dalam upaya untuk diketahui lebih tepat letak detilnya karena memang sudah terdeteksi juga dan hanya tinggal dilakukan upaya untuk mengangkatnya ke daratan ya saat ini FDR tengah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman ini adalah wawonang dari KNKT untuk melakukan analisa FDR adalah sebuah alat yang merekam seluruh data pesawat terkait dengan ketinggian, kecepatan terkait dengan pergerakan pesawat selama mengudara sementara CVR yang saat ini masih akan dilakukan pengangkatan atau masih dilakukan upaya untuk melakukan pencarian lebih detail tepatnya karena sudah terdeteksi adalah sebuah alat yang digunakan untuk merekam pembicaraan selama di cockpit baik itu antara pilot dengan co-pilot maupun pilot, co-pilot dan ATC seperti Anda yang lihat di layar kami saat ini konferensi pers akan segera dilakukan kami jelaskan kembali mengapa FDR atau Flight Data Recorder ini harus diperlakukan seperti ini ditaruh di sebuah kotak dan diisi air laut karena informasi yang kami terima ini adalah upaya untuk mencegah proses pengkaratan sehingga FDR ini tetap dalam kondisi layak untuk nanti bisa dianalisa secara penuh oleh pihak KNKT baik kami klarifikasi lagi kami informasikan ulang FDR ini sudah direndam oleh air tawar sebelumnya memang dilakukan dengan air laut kemudian sekarang dipindahkan ke air tawar sekali lagi upaya ini dilakukan untuk mencegah proses pengkaratan kita sudah lihat ada ketua KNKT tadi disitu bersama dengan Panglima TNI Jendramul Doko yang rupanya akan melakukan konferensi pers selamat menikmati terima kasih selamat menikmati